Baik, terima kasih. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini materi untuk bahan diskusi, agar nanti ada yang kita sama-sama diskusikan. Terutama mungkin kalau ada kendala-kendala, kemudian juga ada mungkin pengalaman juga dari yang senior-senior. Karena saya lihat banyak sekali yang senior di bidangnya masing-masing tentu saja. Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbi, wa maaktub, wa maaktub, wa maaktub, wa mahuwa ka'in al-abad. Wa ahmad. Wa aydan rawahul muslim, Qala Rasulullah s.a.w. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yana Muhammadin s.a.w. kepada seluruh ahlubayitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunahnya hingga akhir zaman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Kita sudah berjumpa di diskusi How to Write Your Textbook. Bagaimana kita menulis buku teks Anda. Ini menjadi tema yang menarik. Sebelum saya mulai, terima kasih untuk semuanya. Ini yang jauh-jauh juga ada yang dari IIN Madura. Ini teman-teman di APICI, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Dari Institut Agama Islam Syahid Bogor juga. Ada alumni juga. Terima kasih di sini. Dan juga mahasiswa aktif. Terima kasih untuk semuanya. Dan di sini saya sebagai pemantik saja ya, Kang Adi ya sebenarnya ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak. Dan sebenarnya nih, the main goal from this program. Jadi tujuan utama program ini, Ibu dan Bapak sekalian itu adalah masing-masing dari peserta ini, partisipan ini bisa ataupun mampu menghasilkan sebuah mahakarya. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun hasilnya orang berbicara, ini adalah sebuah mahakarya. Berarti saya akan mempush, menstimulus. Di sini ada Kang Sesep yang memiliki pemikiran-pemikiran brilian, senior, tentu saya tadi Pak Jeriteng juga, dan yang lainnya banyak sekali nggak bisa saya sebutkan ini ya. Kita bisa diskusi banyak. Sebagai pemantik, ini kita sebagai orang beriman tentu saja. Ini menjadi satu energi kuat bagi kita untuk how to write your own textbook. Ini firma Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qolam ayat 1 yang menunjukkan ada Al-Qolam. Kolam itu adalah pena. Kemudian juga di Al-Baqarah ayat 79 ini berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang menulis, kemudian berbohong dengan tulisan itu. Ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan orang-orang ahlu kitab yang mereka itu menuliskan sebuah kata-kata, sebuah kalimat, tapi itu bukan dari firma Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka mengatakan Yaquluna hadamin indillah. Ini berarti kalau kita interpretasikan dalam konteks sekarang ini adalah seseorang yang menulis, tetapi di dalamnya mengandung unsur hoax, unsur kebohongan, di mana orang itu banyak sekali sekarang berita-berita, kalau kita bicara tentang menulis itu bukan hanya sesuatu yang buku besar, kebetulan tema malam ini adalah buku, buku teks, tapi hanya menulis sebuah status saja, ataupun sebuah berita pendek, tetapi di sana ada unsur hoax, kebohongan, maka terancam dengan surat Al-Baqarah ayat ke-79 ini. Kemudian, ini juga energi yang luar biasa menurut saya ketika bicara tentang menulis, ternyata dalam keyakinan spiritualitas Islam itu bahwa apa yang disebut dengan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kolam, pena. Yang pena ini menuliskan seluruh takdir umat manusia, bahkan bukan hanya umat manusia, tapi semesta, dari awal sampai akhirnya. Dan riwayat muslim memberikan satu bekalan bagi kita untuk ilmu yunta fa'ubih, yaitu al-ilmin yunta fa'ubih, ilmu yang bermanfaat, yang dia itu tentu saja salah satunya adalah dituangkan dalam sebuah maha karya. Dan ko'idul ilma bil kitab, kemudian al-ilmu syait, wakil wal kitab untuk ko'iduh, ini juga menjadi satu energi bagi kita untuk menulis. Tidak ada ruginya, tidak ada istilahnya itu membuang waktu yang sia-sia, tinggal kita mau atau tidak. Bahkan sebuah riwayat yang sahih yang datang dari Nabi SAW ketika beliau fathu mekah, ketika beliau berkhutbah, berpidator di hadapan para sahabatnya. Kemudian sebagian itu ada yang tidak bisa, yang sebagian menulis, sebagian itu cepat lupa. Maka beliau bersabda, uktub li abi syad. Tuliskanlah apa yang keluar dariku ini, dari Nabi SAW itu, untuk abis syad. Ini menunjukkan juga, menulis ini adalah sebuah peradaban agung yang tidak dibisahkan dari kebijakan islamis. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, malam hari ini kita berbicara tentang how to write your textbook, or how to write the textbook. Tentu saja kita awali dengan pemahaman apa sih yang dimaksud dengan textbook. Ini kita review saja sedikit ya, Kang Adi ya, agar mungkin paham. Nanti di next program kita bisa spesifik ke mungkin jurnal, atau mungkin juga buku-buku yang sifatnya faksi, atau mungkin spesifik tulisan-tulisan opini dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang textbook. What is the textbook, ya? The textbook is a book containing a comprehensive compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it, ya? Textbooks are produced to meet the needs of educator, usually at educational institution. For example, if we talk about the school books, ya, is our school books are textbook, ya, and other books used in school, college, universities, and other institution, ya, of course, ya. Ini adalah textbook. Bahasa Indonesia-nya sangat simple sekali, bahwa textbook ini biasanya diterjemahkan dengan buku-teks, tapi kalau di kalangan Stein, STAI, IAIN, IAI, kemudian juga Islamic University, biasa menyebutnya dengan buku daras, gitu ya. Saya sebenarnya lebih senang juga dengan istilah buku daras sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, buku-teks, ya, itu lebih global, gitu ya. Jadi buku-teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang jadi Kementerian Pendidikan lagi, ya, untuk digunakan pada satuan pendidikan. Ini saya ambil dari Permendikbud nomor 8 tahun 2016, ya. Ini terkait dengan apa itu textbook. Lebih detail lagi, Muzakir mengatakan bahwa yang namanya textbook itu adalah buku standar yang berisi pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi dan digunakan di sekolah ataupun lembaga, ya, yang kemudian dijadikan biasanya itu untuk mendapatkan sertifikat atau gelar. Ini di beberapa bagian atau di beberapa institusi, ya. Biasanya, ya, kalau dosen, ya, untuk KUM, ya, ada teman di, untuk apa, ASN pun dia juga menisayakan untuk kenaikan kepangkatan itu. Tentu saja ada sebuah karya ataupun karya ilmiah, ya, dalam bentuk karya tulis dan lain sebagainya. Ini adalah textbook. Nah, ketika berbicara tentang textbook, tentu saja karakternya dia berbeda dengan buku yang sifatnya itu dia populer, gitu ya. Apalagi fiksi, sangat berbeda, ya. Kenapa? Karena karakter dari buku teks ini dia ilmiah, ya. Dia bagian dari hasil riset, kita tahu sekarang misalnya dengan kurikulum belajaran merdeka dengan kampus merdekanya, gitu ya. Itu ada yang namanya model pembelajaran merdeka. Salah satunya adalah bahwa memasukkan ataupun menginserti dari hasil riset, gitu ya. Hasil riset yang kemudian dimasukkan ke dalam RPS ataupun juga pembelajaran. Dan buktinya mana? Buktinya di RPS dan juga nanti di buku teks, ya. Ini berarti kalau buku teks berarti buku yang kita sebut sangat formal, gitu ya, ilmiah. Walaupun nanti bedanya dengan reference books, gitu ya, bedanya dengan buku referensi ini adalah karena buku teks ini nanti karakternya dia untuk siswa ataupun mahasiswa, maka penyampaiannya, bahasanya, dan juga susunan dari kalimatnya itu adalah sesuatu yang mudah dipahami oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah, ini karakter dari buku teks, ya. Ya, unsur-unsurnya standar lah ya kalau dalam sebuah buku itu, ya judul sudah pasti. Nah, bedanya itu di sini, di nomor dua, ya. Ada kompetensi dasar ataupun materi pokok. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang menjadi guru ataupun dosen, biasanya kita akan sangat mudah sekali ketika menyusun sebuah buku, kemudian hasil dari konversi RPS, ya. Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena di sana sudah ada kompetensi dasarnya, gitu ya, ada materi pokoknya, gitu ya, kemudian tujuan pembelajarannya, metode yang digunakan, kemudian reference-nya, sampai unsur penilaian, waktunya, dan pengalaman dari peserta diri, dan sebagainya. Ya, minimal di situ ada kompetensi dasarnya, walaupun sekarang lebih kepada pemahaman bahan ajar ataupun materi pokok yang harus dikuasai. Nah, yang menarik juga karena buku teks itu adalah kita sebut sebagai media antara guru dengan murid, dengan siswa, ataupun antara dosen dengan mahasiswa, gitu ya. Ya, maka dia harus informatif, ya. Dan yang paling penting, dia ada case study, ya. Tentu saja nanti ada grafik, ya. Grafik ya, bukan hanya tadi tulisan saja, pasti akan sangat membosankan. Dan juga data mutakhir. Ya, saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting sekali, ya. Nah, bedanya juga nanti ada pilihan ganda, ada latihannya, kemudian juga ada penilaian. Rumusan, of course. Ya, di situ pasti ada dalam unsur dari buku teks ini. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sekalian ingin tahu tentang sebenarnya seperti apa sih buku teks yang berkualitas. Nah, ini yang pertama adalah dia mindful, ya. Kemudian dia akan memotivasi bagi pembaca, ya. Student dan juga mahasiswa, gitu ya. Kemudian juga dia magnet and attentive, ya. Jadi, mengundang keingin tahuan dari pembaca, ya. Baik siswa ataupun mahasiswa, dan tentu saja menstimulus untuk self-study, ya. Pengalaman saya mungkin kalau yang kelihatan jelas itu adalah dengan format yang sudah cukup baku itu di universitas terbuka, tentu saja. Ada beberapa buku saya yang diterbitkan, sudah menjadi milik UT berarti, ya. Terkait dengan ekonomi dan islamic, ekonomi dan bisnis, gitu ya. Jadi, di sana ada example, ada contoh, ada case study, dan juga bahasa yang digunakan itu, ya, apa ya. Sangat seperti kita ngobrol dengan mahasiswa. Seperti kita ngobrol dengan siswa kita itu bedanya antara buku referensi dengan buku teks atau buku daras. Nah, ini juga penting juga, nih, ya. Karena kebetulan acara ini diselenggarakan oleh Pustaka Amma Alamiya, gitu ya. Jadi, kriteria penerbit ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting sekali dan menunjukkan sebenarnya kualitas dari sebuah buku daras, gitu ya. Karena, ya, walaupun industri buku, ya, for your information, ya, bahwa juga mengalami apa yang disebut dengan industrialisasi, ya. Di mana, ya, ada beberapa karena percetakan, kemudian juga publisher, penerbit, mereka juga bisnis, gitu ya. Cari keuntungan, gitu ya. Tentu saja awalnya adalah ideologis, tapi cari keuntungan sehingga dia akan bagaimana agar ideologinya itu tetap ada, tetapi juga aspek bisnisnya juga bisa berjalan. Nah, ini menjadi penting ketika kita akan memilih sebuah penerbit, ya, untuk kita terbitkan. Ya, kenapa? Karena ketika sebuah buku daras kemudian dia diterbitkan dengan ISBN, gitu ya, maka dia memiliki nilai yang lebih. Sepertinya ibu dan bapak sekalian sudah paham mengenai hal ini, gitu ya. Nah, itu kriteria penerbit. Yang berikutnya adalah kriteria dari fisik. Ini menurut saya juga sangat penting. Jangan sampai, nih, gitu ya, mungkin ada ibu dan bapak sekalian yang pernah pengalaman, nih, ya, apa, cetak buku di penerbit yang mungkin, ya, small, gitu ya. Small publisher, gitu ya, mungkin juga dengan yang is very, very cheap, gitu ya, sangat murah mungkin, ya, 150 atau 200 bisa dapat buku. Atau juga mungkin tidak bayar bahkan dengan keluar buku, apa, format e-book, ya. Nah, ini perlu berhati-hati. Dalam artian, kadang desain cover, gitu ya, walaupun ada istilah, ya, ibu dan bapak sekalian mungkin sering dengar, ya, don't judge a book by cover, gitu ya. Jangan menjudge, jangan menghakimi sebuah isi buku dari sebuah cover. Tapi cover ini menjadi penting. Bahkan dalam momen islamic book fair, ya, itu selalu ada, apa, pemenang untuk desain cover terbaik. Jadi, cover itu bukan hanya sesuatu yang biasa, tetapi dia akan mencerminkan. Yalah, masa covernya gambar bicara tentang bisnis, kemudian isinya misalnya molekul, gitu kan, nggak cocok, gitu ya, nggak sesuai. Ini kan penting juga. Layout juga penting, gitu ya. Ini Kang Adi lagi semangat sekali nih untuk layout, gitu ya. Ukuran cetakan, kualitas dari percetakan, kualitas kertas, dan lain sebagainya, termasuk juga daya tahan. Mungkin, ibu dan ibu sekalian, saya kasih tahu, mungkin sebagainya udah tahu gitu ya, tapi pengalaman saya lebih dari 10 tahun itu. Jadi, kalau cetak buku murah, gitu, biasanya itu kualitas dari lemnya itu yang tidak kuat, gitu. Sehingga, ya, ketika dibuka, gitu ya, misalnya, saya punya contoh buku banyak sekali nih ya. Nah, ini buku yang sangat bagus sekali. Nah, ketika kita buka seperti ini, dia tarik pun dia kuat, gitu ya. Tapi, kalau bukunya yang seperti ini, saya nggak buka ininya, gitu ya. Nah, ini, ini dengan mudah langsung copot, gitu. Ini menunjukkan kriteria dari fisik juga. Kalau konten, tadi sudah bicara tentang konten, banyak sekali. Bicara tentang konten bagaimana isi dari buku, kemudian kriteria dari instruksi. Manfaatnya tadi sebagai referensi, bahan evaluasi, bantu pendidik, kemudian juga penentu metode teknik pembelajaran, kemudian juga sarana peningkatan karir dan jabatan. Ini biasanya dosen ya, guru juga sama, tapi yang kelihatan banget itu adalah dosen, tentu saja. Ini ada empat jenis buku. Ada buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan terakhir buku teks. Buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang diajarkan. Baik untuk yang elementary, sampai ke universiti. Nah, sampai kita kepada metode. Kemarin yang ikuti, kami sekemarin kayaknya masih ingat apa yang disebut dengan metode tulis. Nah, karena tema kita adalah buku daras, saya rubah sedikit, tapi masih tetap. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian ingin bagaimana cara menulis, ya tulis saja berarti. Jadi tulis, gitu ya. Nah, tulis kita akan lihat seperti apa sebenarnya tulis itu sendiri, gitu ya. Kemarin mungkin agak-agak sedikit berbeda, ya. Pengalaman saya ketika menulis, ini beberapa buku yang terutama khusus tentang di riset metodologi dan juga di Islamic Economic and Business-nya, gitu ya. Ya, dengan tulis itu, gitu ya. Dengan tulis kita tahu, oh ternyata caranya itu memang seperti ini ketika kita akan menulis. Nah, kita lihat ibu dan bapak sekalian. Jadi, kalau kita ingin menulis buku teks, gitu ya, kalau menulis buku teks, maka hal pertama yang harus diingat, gitu ya, adalah tentu saja tetapkan, jadi kita pilih bidang ilmu dan juga topik, ya. Kenapa? Karena rumpun ilmu yang begitu luas, bahkan satu disiplin ilmu, dia memiliki banyak sekali topik. Dari topik itu, dia akan banyak subtopik, gitu ya. Ya, misalnya saja ketika bicara tentang kebetulan background saya di Islamic Economic and Business, gitu ya, ataupun Islamic Law, gitu ya. Maka kita ngomongin tentang bisnis syariah, sangat luas sekali. Misalnya, kemarin Pestaka Amalamiya juga sudah menyelesaikan ya satu buku, buku chapter, judulnya adalah model bisnis syariah. Nah, ini kan model bisnis syariah itu banyak banget, dari mulai ya mungkin bankingnya, insurance, kemudian juga stock market, sampai ke kripto, sampai ke mungkin travel, hotel and resort, dan banyak lagi. gitu ya, sehingga kita mau yang mana nih, gitu ya. Nah, kita pilih dulu tuh subtopiknya, kita mau yang mana, untuk pilihan-pilihan dari, untuk buku yang akan kita tuliskan. Jadi, ini biasanya nanti akan banyak dipengaruhi nih, ibu-ibu sekalian, apa saja, tunggu sebentar ya. Oke, tetapkan bidang ilmu dan topik. Yang kedua adalah ungkapkan latar belakang masalah dan juga tujuan pembahasan, ataupun tujuan pembelajaran. Ini bedanya antara buku teks dengan buku reference, ataupun apalagi buku populer. Dia sangat berbeda sekali. Selalu di awalnya, itu disebutkan tentang bahwa chapter ini, ataupun bagian ini, bab ini, akan membahas tentang ini. Topik ataupun subtopik dari kelanjutan dari pembahasannya adalah ini, ini, ini. Kemudian tujuan dari pembelajarannya adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, menarasikan, mengetahui, memahami, bahkan mungkin sampai ke mempraktikan, gitu ya. Nah, itu semuanya ada di setiap awal bab. Ada di setiap awal bab. Dia kan selalu ada. Ini bedanya antara buku biasa dengan buku teks. Jadi, saya rasa ibu-ibu sekalian yang sudah pengalaman, nanti juga boleh sharing dengan kita nih ya, Kang Adi ya, terkait dengan caranya seperti apa nih untuk memulai sebuah tulisan. Berarti, metode tulis, double S, gitu ya, tetapkan bidang ilmu dan topik. Kemudian yang kedua, ungkapkan latar belakang masalah dan tujuan pembahasan atau tujuan pembelajaran. Kemudian, lengkapi teori, kemudian juga perspektif dan data mutakhir. Nah, jangan lupa juga, biasanya juga selalu ada literatur review dan juga ada novelty. Novelty ini tentu saja dia berbeda-beda levelnya. Antara tadi, ya pastilah ya, sekolah rendah, menengah, kemudian juga S1, S2, sampai PhD pasti akan berbeda. Karena itu, sesuaikan level pembaca dan juga sesuaikan juga perspektif yang digunakan. Dan jangan lupa, analisis, ya, kemudian rangkuman dan juga latihan. Yang saya maksud analisis ini adalah analisis atau self-analysis, gitu ya. Analisis pribadi dari pembaca, sehingga ya dia mampu untuk menyampaikan bukan hanya mendeskripsikan dari berbagai teori yang ada, tapi dia memiliki kemampuan, dia menempatkan dirinya pada sebuah alur ataupun rantai ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat. Tentukan bidang ilmu dan topik ini awali dengan background dari pendidikan. Jadi, ketika Ibu dan Bapak sekalian akan menulis, ya, sesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Ini sebenarnya tidak mutlak, tetapi kalau seorang guru, ya, juga dosen, gitu, pasti dia akan menulis sesuai dengan apa? Mulai dari background pendidikannya, kemudian subjek apa, mata kuliah apa yang dia ajarkan, kemudian juga mungkin kalau yang sudah sertifikasi dosen, dia apa, mata kuliahnya, gitu ya, sampai kepada ya terkait untuk misalnya level tertinggi di dunia dosen, ini kan, apa, ya menjadi profesor tentu saja, dan itu bisa dilakukan dengan menulis yang sesuai dengan background pendidikan. Yang lainnya, ya bisa saja, misalnya dengan hobi, ya, bidang ilmu, dan juga topik yang menarik hati. Saya juga biasanya, walaupun saya di Islamic Law, tapi mengajarnya di Islamic Economic and Business, tapi I also like anthropology, ya, and social sciences. Jadi, ya, kadang-kadang, gitu ya, saya juga menulis di anthropology, di history, bahkan juga ada di education juga. Misalnya saya menulis di jurnal, apa, terakreditasi internasional, ya, di skopus itu tentang, apa, fikih anti korupsi, ya, jadi development ataupun pengembangan dari kurikulum berbasis fikih anti korupsi. Ya, ini menurut saya juga menjadi hal yang, ya, suka gitu ya, senang gitu ya, selain juga agak masih dekat dengan background pendidikan, atau mungkin juga ada, ya, Ibu dan Bapak sekalian yang pragmatis, ya, ya, dalam tahap tertentu, menurut saya sih, ya, enggak ada masalah, gitu ya, mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, fungsional, gitu ya. Ya, ini nantinya saya sebut dengan, ya, pragmatism. Ya, ya, bahkan banyak sekali sekarang itu, ya, ya, kita sebut, mungkin bisa disebut dengan profesi, ya, ghostwriter, gitu ya, yang mereka menuliskan, ya, memang dapat uang, gitu ya. Ya, nah, ini tentu saja nanti, ya, pada tahap-tahap tertentu masih bisa ditolerir. Ini tentukan bidang ilmu dan topik, ya, ungkapkan latar belakang masalah dan tujuan pembahasan, ini juga penting tadi di awalnya, kemudian juga lengkapi teori, perspektif, dan data mutakhir. Ini, dia, ya, apa namanya, tidak berurutan, tetapi masing-masingnya, ya, teori tentu saja. Tidak mungkin sebuah buku darah situ tanpa adanya teori, gitu ya. Pasti di sana ada teori-teori yang disebutkan di awal, dia kalau bisa dibuat kronologi, sampai kepada mungkin teori yang diperoleh dari hasil riset dari dosen, misalnya. Dan tentu saja data mutakhir ini menurut saya sangat penting, ya, jangan sampai kemudian, apa ya, yang muncul itu pemikiran ataupun ide-ide gagasan yang sebenarnya sudah basi, gitu ya, sudah, sudah, udah teorinya sudah tidak kepakai, gitu ya, sudah ketinggalan zaman, gitu ya. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Misalnya, dalam teori antropologi, misalnya, masih menganggap bahwasannya Nusantara atau Asia Tenggara, Indonesia ini seolah-olah itu tidak masuk ke dalam apa yang disebut dengan big civilization, ya, atau peradaban besar, gitu ya. Atau mungkin masih menganggap bahwasannya ketika misalnya berbagai konflik yang terjadi di Indonesia ini adalah karena agama, gitu ya. Nah, ternyata isu-isu itu tidak benar, gitu ya. Tidak benar agama itu menjadi sumber konflik. Justru yang paling banyak itu adalah politik ekonomi, gitu ya. Ya, sosial kebudayaan ada, ya, tapi lebih banyak adalah politik ekonomi, gitu ya. Ini juga perlu dijelaskan, apalagi ngajar sosiologi, misalnya, gitu ya. Ini menjadi hal yang menarik, sehingga akan menghasilkan sebuah buku teks yang berkualitas, ya. Ya, literatur review dan temukan novelty, menurut saya ini juga menjadi hal yang sangat penting, ya. Jangan sampai kita, apa, kiber, gitu ya, sombong, gitu ya, botorul hak, bahwa hukum tunas dalam konteks riset, ya, hukum tunas itu adalah dia, apa ya, menganggap teori orang lain itu tidak penting, gitu. Jadi, seolah-olah itu kita penemunya, gitu ya. Ini sangat tidak benar sekali. Ya, di Google ini disebutkan, dituliskan selalu, we stand or stand on the shoulder of giant, gitu ya. Kita itu berdiri di atas pundak para raksasa. Maksudnya, ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan, para terdahulu, mereka itu sudah membuat sebuah teori. Nah, posisi dari teori kita itu di mana? Ini pentingnya sebuah literatur review, dan dari situ kita akan menemukan sebuah novelty. Misalnya, ketika kita berbicara tentang sebenarnya bagaimana sih impact dari sebuah microfinance institution, gitu ya, sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari misalnya adanya bank, gitu ya, atau mungkin sekarang dengan adanya digital payment, gitu ya, atau mungkin juga ada pinjaman online, dan sebagainya. Nah, itu kan kita lihat dari sisi impact-nya, dan nggak bisa. Atau mau, tidak mau, harus menggunakan literatur review, ya. Dan sesuaikan level pembaca dan perspektif, ini menurut saya juga penting. Level pembaca, ya tadi, SD, SMU, Akademi, Perguruan Tinggi, University, perspektif juga, ini yang mungkin agak sedikit ini ya, agak kontroversi ya, ketika kita bicara tentang perspektif, doktrinal, normatif, atau kritis-solutif. Ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa, gitu ya. Tapi ya, ini sesuaikan dengan tadi siapa yang membaca, lokasinya, atau mungkin juga institusinya, kemudian juga mata kuliahnya, ataupun mata pelajarannya, gitu ya. Tapi, ya kalau awal, tentu saja dia normatif, gitu ya. Tergantung rumpun ilmunya, tentu saja. Tapi kalau sudah di level master atau PhD, dia harus mengarah kepada kritis-kritis yang solutif, tentu saja. Nah, sertakan analis serangpuman dan juga latihan, ini menurut saya juga penting, analisis tadi yang saya maksud adalah analisis yang sifatnya itu hasil dari riset kita. Jadi, ketika kita mengajar, ibu dan bapak sekalian, ini kayak ngajarin dosen-senior ya, tapi mungkin untuk yang mahasiswa saya ajalah, gitu ya. Jadi, ketika kita mengajar, jangan sampai, misalnya dari sisi metode, mengajar seperti kita diajar oleh dosen sebelumnya. Atau yang paling penting adalah dari sisi materi, jangan sampai ketika kita mengajar mahasiswa kita, itu adalah hanya mengambil dari dosen kita terdahulu, gitu ya. Tidak ada kebaruan, tidak ada analisis yang kita blended ataupun kita masukkan ke insourcing-nya ke dalam pembelajaran kita. Misalnya, dalam dunia marketing misalnya, kalau kita masih bicara tentang hanya place, price, kemudian juga mungkin ada teori-teori yang lainnya misalnya, gitu ya. Maka, oh, zaman sekarang sudah dengan digital marketing itu sudah tidak kepakai, gitu ya, sudah out of debt, gitu ya. Ini kita juga menyikapi sebagai sebuah teori. Saya yakin Ibu Dampaskan sudah sangat paham rangkuman di sana ada ikhtisar, dan juga latihan sebagai alat ukur ini bedanya antara buku daras, buku teks, ya, dengan buku-buku yang lainnya. And then, the last, keep writing and let's discuss about how to write our textbook. Terima kasih, Kang Adi. Mangga, kita bisa discuss. Terima kasih, Pak Dr. Mislau. Luar biasa ini pemaparannya, ya. Tidak terasa kurang lebih 45 menit. 45 menit, ya. Ya, ya.